3, 2, 1, 0 Selamat datang semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai peran penting komunikasi membentuk fondasi yang kuat dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah sebuah perjalanan yang penuh warna, penuh liku-liku, dan dipenuhi momen kebahagiaan. Dalam setiap langkahnya, peran komunikasi melukis jejak tak terhapuskan dalam kanvas hubungan yang abadi. Mari kita gali lebih dalam, dan pahami bagaimana komunikasi bukan hanya alat, melainkan fondasi, yang mendukung struktur tangga kehidupan berdua. Poin pertama adalah membangun keterbukaan, pintu menuju intimasi. Keterbukaan adalah batu loncatan menuju keintiman yang mendalam. Berkomunikasi secara terbuka, membuka pintu ke dunia perasaan dan pemikiran pasangan. Dalam momen ketidaksetujuan atau kebingungan, kata-kata yang diungkapkan dengan tulus, menjadi jembatan untuk saling memahami. Jangan takut untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Karena keterbukaan adalah, kunci mengungkapkan kejujuran dalam suatu hubungan. 2. Menyediakan dukungan emosional Ketika badai datang, dukungan emosional menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kata-kata penyemangat, rasa hadir, dan simpati. Melahirkan kepercayaan bahwa pasangan adalah tempat aman. Komunikasi yang menciptakan ruang bagi pengungkapan perasaan yang dalam. Memperkaya hubungan dengan kekuatan yang luar biasa. Memahami, bahwa kita memiliki satu sama lain, untuk saling bersandar membentuk dasar keamanan, yang sangat dibutuhkan di dalam perjalanan kehidupan bersama. Poin 3. Mengatasi konflik dengan bijak, menjalin damai melalui dialog. Konflik adalah ujian dalam setiap hubungan. Namun komunikasi yang bijak dapat mengubahnya. Menjadi peluang untuk tumbuh bersama. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Meresapi perspektif pasangan. Dan berbicara dengan kebijaksanaan. Membantu meresapi sebuah masalah tanpa meninggalkan luka yang mendalam. Komunikasi yang efektif mengajarkan arti mendengar. Bukan hanya sekedar menunggu giliran untuk berbicara. Poin keempat. Menciptakan keterhubungan emosional. Merajut kekuatan dalam kebersamaan. Keterhubungan emosional melampaui kata-kata sehari-hari. Ini adalah perjalanan bersama. Untuk menggali kedalaman perasaan. Bermimpi bersama. Dan berbagi kekhawatiran. Komunikasi yang mendalam menciptakan ruang. Untuk menjelajahi identitas bersama. Membangun ingatan yang mengikat hati. Dan memberdayakan pasangan untuk bersama-sama berkembang. Poin kelima atau yang terakhir. Merayakan kesuksesan bersama. Komunikasi positif bukan hanya tentang mengatasi hambatan. Melainkan juga merayakan keberhasilan bersama. Itu merupakan suatu seni untuk menyampaikan apresiasi. Rasa bangga. Dan kebahagiaan atas pencapaian pasangan. Merayakan bersama. Memperkuku ikatan hubungan. Menciptakan siklus positif. Yang menutupi hubungan dengan kekuatan penghibur. Dalam inti hubungan yang sehat. Komunikasi bukan hanya seni. Melainkan juga nafas yang menghidupkan setiap momen. Dengan setiap kata yang diucapkan dan didengar. Pasangan membentuk narasi cinta yang membimbing mereka. Melewati segala dinamika kehidupan. Kita belajar bersama bahwa. Komunikasi adalah kunci untuk membentuk rumah tangga. Yang tidak hanya berdiri kokoh. Tetapi juga tumbuh subur seiring berjalannya waktu. Terima kasih.